Intro Tim kajian dosen Winsus Karyau menyebutkan ada banyak dugaan pelanggaran atas kebijakan rektor mulai dari tunjangan dosen hingga pembayaran ganda pejabat yang mencapai sekitar 14 miliar rupiah Melalui kajian dan penelusuran tim kajian dosen Universitas Islam Negeri atau Winsultan Syarif Kasim SS Karyau ada banyak dugaan pelanggaran atas kebijakan rektor yang saat ini Profesor Hairun Nas Dugaan pelanggaran tersebut terjadi mulai dari tunjangan dosen hingga pembayaran ganda pejabat Menurut ketua tim kajian dosen Winsus Karyau Roni Riansyah Melalui hasil penghitungan dan kajian Dugaan adanya pembayaran ganda terhadap dosen atau pejabat jumlahnya lebih dari 14 miliar rupiah Di mana bisa dikategorikan kerugian negara terkait termuan tersebut Roni mengatakan mereka akan menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi secara internal Namun jika tidak bisa diselesaikan secara internal maka pihaknya akan melanjutkannya ke aparat penegak hukum 7 miliar kok gak cukup? Tahu-tahu dibilang cuma tinggal 18,9 miliar Kita hitung-hitung Itu sekitar 14 miliar itu diduga merupakan kerugian kewangan negara karena pembayaran ganda Kepada dosen dengan tugas tambahan Ini yang kita tuntut untuk diperbaiki Jangan sampai mereka berpesta lalu kita cuci piring Ini yang kita harapkan nanti dikoreksilah oleh Rekrovisus Karyaw Dan pembayaran ganda ini Ini sudah diakuinya ini dalam senat Dalam rapat senat universitas ya Informasi yang kami terima ya Sudah diakui Tolong dikoreksi Kembalikan uang ini Yang berhak dosen-dosen yang teknik ini Ya diberikan kepada dosen yang berhak Kalau tidak Tentu ini akan berimplikasi hukum Karena ini jelas dihancam dengan tindak pidana korupsi Kan memperkaya orang lain dan diri sendiri Agar permasalahan yang terjadi tidak sampai ke penegak hukum Makaroni berharap ada etikat baik Dari Rektor Winsus Karyaw Untuk menyelesaikannya Ahad Lala Istin melaporkan